Pemirsa pada 1 Juli hingga 8 Juli 2022 mendatang, pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP dibuka. Di hari pertama PPDB ini terlihat antusias para orang tua mengantarkan anak mereka mendaftar di sekolah yang diinginkan. Hal ini seperti terlihat di SMP Negeri 2 Kuala Tunggal. Berikut liputannya. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tingkat SMP telah dimulai pada 1 Juli 2022 ini, yang mana PPDB tingkat SMP ini masih menggunakan sistem offline atau mendaftar langsung ke sekolah yang diinginkan. Sebab sistem zonasi masih berlaku pada PPDB tahun 2022 ini atau PPDB masih sama seperti tahun 2020 lalu, yakni masih mengacu pada juknis permendikbud yang berlalu. Meski demikian, di hari pertama PPDB tingkat SMP ini, para calon siswa SMP terlihat silih berganti mendaftar maupun melihat persyaratan pendaftaran. Hal ini seperti terlihat di SMP Negeri 2 Kuala Tunggal. Dijelaskan oleh Kepala SMP Negeri 2 Kuala Tunggal, Paus Zan Najiri mengatakan, bahwa pada hari pertama PPDB di SMP yang ia pimpin ini, PPDB masih dalam kategori aman, yakni bagi calon siswa yang mendaftar, dapat melihat persyaratan yang telah ditempelkan panitia di Mading dan dapat langsung melengkapi berkas pendaftaran. Selain itu, berkas dapat diantarkan langsung ke sekolah sebab sistem PPDB masih dengan sistem offline. Dijelaskan Paus Zan, nantinya daya tampung yang dimiliki SMP Negeri 2 Kuala Tunggal, yakni sebanyak 256 siswa. Meski demikian, Paus Zan memastikan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMP 2 ini, akan tetap mengikuti juknis sesuai aturan yang berlaku. Alhamdulillah, pada hari pertama ini, para peserta pendaftar sudah cukup banyak, melibihi target yang kami ekspektasikan. Nanti kami sekitar jam 10 menunggu pengembalian dari bahan daftar ulang siswa tersebut. Di sanalah kami mulai merekap segala bahan-bahan yang mereka berikan, diseleksi, kemudian dinilai apakah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita gelapan lokal x 32 siswa, 256 daya tampung, tetapi ada 6. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat Zainul menuturkan, dengan dibukanya PPDB tingkat SMP dari 1 Juli hingga 8 Juli mendatang. Ia berharap seluruh kepala SMP negeri yang ada di Tanjung Jabung Barat dapat mengikuti pendoman aturan juknis per mendikbud yang berlaku. Sebab dalam PPDB sistem offline ini, sangat rawan akan siswa titipan, dan ia berharap hal ini tidak terjadi di Tanjung Jabung Barat. PPDB tahun pelajaran 2022-2023 dimulai pada hari ini, tanggal 1 Juli sampai dengan 8 Juli. Kita harapkan semua sekolah mematuhi apa yang telah disampaikan oleh dinas, yaitu juknis, mungkin juga teknis, pelaksanaan PPDB, sehingga dalam pelaksanaan tersebut tidak terjadi hal-hal yang merupakan banyak.